Kisah Saidina Ali bin Abu Talib melakukan percobaan kimia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Kisah Saidina Ali bin Abu Talib melakukan percobaan kimia Seorang wanita dihadapkan kepada Umar Ibn Al-Hattab Rupanya wanita itu tergila-gila kepada seseorang pemuda ansur Tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan Karena itu dia membuat tipu daya Dia mengambil telur lalu membuang kuningnya dan menumpahkan bagian putihnya pada pakaiannya dan diantara kedua pahanya Kemudian dia datang kepada Umar dan mengadu Laki-laki ini memperkosaku dan membuatku malu di tengah keluargaku Inilah bukti perbuatannya Kemudian Umar bertanya kepada kaum wanita Mereka berkata Pada pakaian dan tubuhnya terdapat bekas air mani Maka Umar hendak menghukum pemuda itu Namun karena merasa tidak berdosa Pemuda itu minta tolong seraya berkata Amirul Mukminin telitilah urusan ini Demi Allah Aku tidak melakukan perbuatan keji dan aku sama sekali tidak berkeinginan melakukannya Dialah yang memaksaku tetapi aku menolaknya Umar lalu bertanya kepada Ali Wahai Abu Hasan apa pendapatmu Ali memperhatikan bekas putih di kain Kemudian dia meminta air yang sangat menidih lalu menuangkannya pada kain tersebut Ternyata cairan putih itu membeku Kemudian dia mengambilnya dengan tangannya dan menciumnya serta mengecapnya Sejurus kemudian dia tahu bahwa itu adalah putih telur Lantas Ali menghardik wanita tersebut hingga dia mengakui perbuatannya Nah sahabat itulah cerita singkat dari kisah Saidina Ali bin Abu Talib melakukan percobaan kimia Dipersembahkan oleh Alhariya TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton